Yolah gue idiot Terus ceplak gitu enggak Kulit orang beda-beda Hai 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 balik lagi sama gue PG Jadi selamat datang di video yang paling banyak ditagi sama manusia-manusia sejagat Instagram gue Jadi sesuai sama judulnya Kemaren itu gue lagi eksperimen 3 minggu full gak ganti-ganti skincare rutin gue Untuk menghilangkan jerawat beruntusan gara-gara breakout Atau salah penggunaan produk dan sebagainya Dan seperti yang kalian bisa lihat It works Jadi sekarang gue gak sabar banget mau share ke kalian semua produknya Dan apa aja yang gue lakuin Tapi sebelumnya gue mau share juga nih Kayak kenapa sih gue tuh kenapa bisa gitu Tiba-tiba berjerawat banyak atau enggak breakout Kenapa ya pokoknya intinya kenapa gitu Jadi pertamanya itu kenapa sih gue bisa kayak breakout gitu Tiba-tiba jerawatan banyak dan sebagainya Pertama gue itu lifestyle itu lagi jelek-jeleknya banget Beberapa minggu yang lalu bener-bener lagi jelek banget Sebenernya sampe sekarang masih rada jelek sih Gue sering banget begadang Bahkan walaupun itu weekdays gue bisa gak tidur sampe subuh Gara-gara download tiktok Gue nonton film di tiktok Tanggung jawab dong temen-temen gue yang ngeracinin gue tiktok Jadi gue sampe subuh begadang Gue sambil main game juga Karena gue suka main game kan Jadi gue main game di HP sampe subuh Atau enggak sampe jam 2, satuan gitu Apalagi kalo weekend tuh udah gue bebelas banget Gue makannya jelek banget Jarang makan sayur Kayak makan gorengan terus Ini yang paling fatal tuh Gue jadi jarang skincare-an Jadi kayak gue mager gitu loh Kayak gue bangun siang nih Ah yaudah gue gak usah meneng skincare rutin Gue bebelasin aja tuh sampe kemalem mandinya gitu Nah pas malem baru mandi Guenya mager lagi Ah udahlah gak usah skincare-an Nanti juga pagi gue bangun lagi Kebodohan yang tidak tertolongkan gitu Dari diri gue Gue tuh kan masih kayak suka keluar beli makan dan sebagainya Tapi gue gak ngebersihin muka Gak skincare-an itu termasuk gue gak uci muka Ini jangan diikutin banget Itu terjadi sama gue karena gue lagi mager-magernya banget Beberapa minggu yang lalu Pertama itu Dari situ udah jelek banget Dari lifestyle Kebersihan gak dijaga Spray, sarung bantal Gue gak ganti sebulan lebih Karena gue jarang skincare-an Gue jadi jarang peeling juga kan Jarang pake silenish yang clear si peeling gitu Anehnya lagi Gue malah out of nowhere Gue tuh pengen bikin konten nih Ada satu brand yang emang gue demen banget nih Si local brand Gue pengen nyobain semua serumnya dia Akhirnya gue beli salah satu serum dia Yang ada vitamin C-nya As you know Dari video-video gue sebelumnya Gue tuh kan rada sensitif sama vitamin C Cuman kata si local brand ini Mereka ngeklaimnya itu vitamin C Mereka tuh cocok buat kulit yang even sensitif gitu Jadi gue kayak mengasumsikan Oh yaudah gue kan gak bisa pake vitamin C Mungkin gue pake dia bisa gitu Karena pake lineage yang clear si juga Yang ada vitamin C-nya gue bisa Mungkin karena gue lagi kondisinya gak tepat Terus karena gue kotor banget Dan sebagainya Kulit gue tuh gak ready buat Nerima kandungan serum yang baru Pas gue pake Kesalahan gue Pas gue pake serum baru itu Karena gue gak sabar gitu Kayak gue mau nyobain langsung gitu Setiap hari gitu Itu idiot banget Supaya Allah gue idiot Jadi gue langsung tuh pake setiap hari Pagi dan malem Dan itu langsung Dua breakout Pertama tuh munculnya tuh Di jidat Di jidat dulu tuh Terus besok-besoknya langsung di pipi Di dagu Di hidung Semuanya langsung keluar Kayak welcome to my world Jadi gue bakal nge-insert Foto week by week-nya Kenapa gue bisa kayak Yang nge-patokin 3 minggu Karena gue tuh kayak Udah ngasih timestamp gitu loh Yaudah nih hari Senin Gue bakal mulai Skincare rutin Yang menurut gue Bakal ngehilangin Week pertama itu Gue tuh sampe bikin album sendiri Tau gak sih di hape Kayak akne program Ambil keliatan gitu loh Week by week-nya Jadi minggu pertama Yang kalian bisa liat Itu si bruntusnya Udah mulai muncul Di jidat Itu pas siang-siang Gue fotonya Jadi gue fotonya Ada pake berbagai cahaya Di cahaya lampu Di cahaya matahari Lo pilih aja Ada sukanya yang mana Ada juga yang Gawat gue di pipi Langsung muncul banyak Di dagu juga ada Itu masih merah Kayak otawai mateng gitu loh Nah terus besok-besoknya Gue makin nge-zoom lagi Ternyata yang di pipi gue Itu jadi bercabang gitu Sejerawatnya As you can see Yang di foto close up ini Di pipi gue tuh Langsung bercabang Merah Dan nongol lagi tuh Bibit jerawat baru Di pipi sebelahnya Terusnya Pas mendekati weekend Minggu pertama nih Itu yang paling puncak Nggak gitu loh Udah makin matang Udah makin keluar Yang bisa kalian lihat di foto yang gue insert Jerawat yang bercabang tuh menjadi satu Dia tuh kayak makin bengkak Tapi makin gede Terus matanya juga kayak jadi gede banget Kuning gitu Tapi yang di dagu itu Pas gue foto Matanya tuh pagi-paginya tuh baru copot gitu Radangnya tuh kayak Otw sembuh Yang di jidat Baru tuh mulai keluar mata Matanya gitu Ada kuning-kuning gitu Nah nextnya Masuk ke week 2 Si jerawat yang tadi Kata gue di pipi Yang tadi bercabang Terus mulai berjadi satu Anehnya tuh dia Matanya nggak keluar duluan Tapi si merah-merah Yang bikin bengkaknya itu Mulai kempes Jadi kebalik Kalau biasanya tuh jerawat gue yang lain Matanya duluan yang keluar Baru radangnya tuh mulai sembuh gitu Nah ini Radangnya dulu nih Yang agak sembuh Baru matanya tuh keluar Jadi jidat Udah mulai agak bersih nih Si matanya udah keluar Jadi gue paling banyak tuh Sebenernya yang di deket-deket alis ini Kalau misalnya kalian mau tau Gue juga bingung Kenapa di alis gitu Apa gitu masalahnya sama alis gue Pas udah mau udahan gitu ya Si week 2-nya Udah mulai semua ilang tuh matanya Jadi tinggal radang-radang merahnya doang Yang kayak lagi nge-healing gitu loh Kayak lagi nyembuhin diri mereka sendiri Pas di week 3-nya Gue nggak langsung ngefoto Kayak seminggu dua kali Kayak week-week sebelumnya Cuma di weekend Terakhir minggu ketiga Kalian bisa lihat result-nya Di video ini Semua udah mati Jerawatnya tuh udah ilang Bukan ilang sampe bekas-bekasnya ya Maksudnya jerawatnya tuh Udah nggak aktif Udah inaktif Udah mati Meninggal Bisa kalian lihat juga Dia tuh ada beberapa yang Neninggalin flek hitam Terus ada bekasnya Kalau misalnya di jidat Juga ada beberapa yang ada bekasnya Dan ada yang ninggalin tekstur Kayak bikin kulit muka gue tuh Nggak halus gitu Nggak apa ya Nggak rata lagi Mungkin tentang bekas jerawat Bakal gue pisah videonya Dari video ini Karena di video ini Gue mau khusus ngebahas tentang Gimana caranya Ngilangin jerawat itu Selama tiga minggu Tapi ini disclaimer dulu Kulit muka gue itu Kulit yang Normal to dry Dan kulit gue juga Bukan acne prone Dari awalnya Barang-barang atau produk-produk Yang gue pake Di skincare rutin gue Selama tiga minggu ini Itu cocok semua di gue Tapi Please tolong Cobain dulu Di kulit kalian Sedikit atau sample size Atau beli pre-love Dan sebagainya Takutnya di kalian Nggak cocok Karena kan kulit Setiap umat manusia Di dunia ini Berbeda-beda Jadi kalo misalnya Kalian ngeklaim Ah itu produk Nggak cocok di muka gue Kalo masukin ke Skincare rutin Yang di video ini sih Ya karena itu cocok di gue Atau mungkin kebalikan gitu Ah gue pake vitamin sih Baik-baik aja Lo aja yang lebay Ya karena Kulit orang beda-beda Jadi tanpa banyak basa-basi Gue bakal masuk ke Skincare rutin gue Dan apa aja yang gue lakuin Selama tiga minggu itu Yang pertama Jadi pencuci mukanya Gue ganti ke Good Virtusco Dot Apa yang dibaca Good Virtusco mungkin ya Nah ini tuh Gue beli yang Glowing and Goodness Extra Moisturizing Facial Cleanser Jadi dia tuh ada macem-macem Tapi gue Ambilnya yang Extra Moisturizing Pertama gue Nggak bisa pake Sabun muka Yang bikin kulit muka tuh Kenceng banget gitu loh Karena itu tuh Yang Apa ya Yang mancing kulit gue Bakal ngeluarin Lebih banyak jerawat Dan si Good Virtus ini tuh Kalo nggak salah Brand dari Malaysia gitu Sensasi yang gue rasain Pas abis pake ini Pulit mukolnya jadi lembab banget Nggak kencang sama sekali Terus kandungan yang ada di Good Virtus Extra Moisturizing Cleanser ini Yang pertama itu ada Organic Habatus Souda Oil Terus ada Botanical Lipid Complex Terus dia tuh kalo nggak salah Selain organik Dia itu No Paraben Jadi Paraben Fruit Wanginya tuh Wangi sabun biasa aja Bukan wangi yang lebay gitu loh Ngeti nggak sih Wangi tongkan Kalo misalnya skincare Yang ada fragrance-nya Tapi nyengat banget Nah itu nggak kayak gitu Oke nextnya Nextnya tuh gue Make toner gue Yang si Madagascar Centella Asiatica Yang Skin Angel ini Seperti biasa ya Kalian juga udah pada tau Madagascar Centella Toning Toner Jadi dia itu ada Kandungan Centella Asiatica-nya Atau daun pegagan Yang diambil dari Madagascar Uh jauh Jadi si Centella Asiatica itu Sebenernya Fungsinya itu untuk Membantu Menenangkan peradangan Yang ada di muka lo Terus Ngehydrate muka lo juga Dia tuh ada Kandungan PHA-nya Tapi dia itu Mild banget Alias dikit banget Jadi kalo misalnya Kalian takut Nanti muka gue Over exfoliating Atau nggak Nah kalian coba dulu aja Kayak Misalnya Senin, Rabu, Jumat Gitu Minggu terusnya Kalian selang-seling Kalian pake dulu nih Sehari sekali Takutnya kalian over exfoliating Nanti Kalo terlalu banyak Di exfoliasi Nanti skin barrier Atau kulit kalian Ibaratnya Makin tipis gitu Si skin barriernya Jadi si penjaganya itu Makin dikit Banyak yang ngeresain Gitu ibaratnya Nextnya Kalo untuk serumnya Gue pake si Something Hyaluronic B5 Yang mengandung Hyaluronic Acid Kenapa gue Milihnya dia? Karena Gue tuh kayak Selama mau ngilangin jerawat Belum tau kan Rata-rata obat jerawat itu Mengeringkan si jerawatnya itu Dan gue takut banget Kalo misalnya Area jerawat itu Kering Daerah sekitarnya itu Bakal ikutan kering gitu Pokoknya gue parno banget deh Kalo misalnya kulit gue udah over kering gitu Jadi gue tuh pake dia Biar gak jaga Kelembapan di muka gue Biar gak terlalu kering gitu Daerahnya Jadi kayak gak Ngilangin satu masalah Tapi masalah lain yang muncul gitu Jadi gue jaga pake dia Si something ini juga Gue pake pagi dan malem Kalo gue sendiri Kalo yang tadi Si skin angel toner itu Juga gue pake pagi dan malem Nextnya Gue pake obat jerawat dari ini Sebamed anti pimple gel Dia itu bener-bener ampuh banget buat ngilangin jerawat gue Dari skincare rutin jerawat gue itu tuh dia kunci utamanya Dan kalo misalnya kalian mau nge-search di google Dia itu juga mengandung alantoin Yang kalo gak salah Kayak merangsang pertumbuhan sel baru gitu loh Jadi selain ngilangin jerawat Dia juga kayak Ayo kulit Ayo kalian tumbuh lagi Gitu Gue pake dia sama Pagi dan malem Selalu gue pake Dan gue pakenya itu cuman Di titik-titik Dimana ada jerawat Jadi gak gue olesin ke satu muka Cuman ke jerawatnya aja Dan kalo misalnya udah kempes Udah datar gitu Gak ada tekstur sama sekali Gak ada bau-bau dia Mau tumbuh sebagai jerawat baru Gue gak akan pakein si Sebamed ini lagi di tempat itu Jadi kalo misalnya kayak sekarang nih Jerawat gue kan udah gak ada yang aktif sama sekali Nah gue udah gak pake dia sama sekali Jadi tinggal Ke skincare rutin Untuk mengembalikan tekstur kulit muka gue Dan menghilangkan fake-fake hitamnya Dan menghilangkan bekas-bekas jerawatnya Nextnya yang gak boleh ketinggalan Mau kalian kulit kering Mau kalian kulit yang oily Moisturizer Disini gue pake Madagascar Centella Asiatica Cream Yang sama dari yang tadi Yang Skin Angel Jadi dia juga mengandung Daun pegagan Alias si Centella Asiatica itu Cuman dia gak mengandung PHA kalo setau gue Kalo misalnya ada yang tau disini Mau ngoreksi Mah gak Jadi kenapa gue pake moisturizer-nya dia Karena pertama Ya dia ada daun pegaganya Gue udah suka banget Sama si Ingredients Si Centella Asiatica ini Gue makanya Karena gue takut banget Kayak yang tadi ya Gue gak mau nambah jerawat lagi Gue makanya kayak tipis-tipis gitu Jadi jangan lebay Walaupun kulit gue kering Gue makanya gak langsung dikurat Terus ceplak gitu Jadi kayak cuman di totol-totol Terus gue ratain Sampai rata banget Dan dia make sure Kalo layernya itu tipis Gak ketebelan gitu Kenapa kalo misalnya Make krim-krim gitu Gak boleh ketebelan Soalnya Yang dikhawatirkan Itu tuh bakal Menyumbat pori-pori lo Jadi pas lo lagi jerawatan Terus pori-pori lo Kesumbat Pas pori-porinya kesumbat Ya dia otw Jadi jerawat baru lagi Gitu Jadinya masalah lo Gak kelar-kelar di hidup ini Nah Setelah pake moisturizer Gue tuh tunggu dulu Kayak sekitar beberapa menit Nunggu dia kering Kalo misalnya pagi-pagi Kena ada sinar matahari Walaupun lo ada di dalam rumah Ini tuh adalah Barang yang wajib Kalian pake Farduain banget Pokoknya Lo tuh wajib Make sunscreen Setelahnya Mau sunblock Sunscreen Terserah lo mau manggilnya apa Tapi ini disini Gue pake yang Biore UV Watery Essence SPF 50 PA++++ Yang aqua rich Gue tuh bener-bener Gak bisa pindah ke sunscreen lain Karena gue adalah Tipe orang yang gak suka Ada apa ya Ada tekstur sunscreen Yang ngeberatin di muka gue Tapi Si Biore ini Teksturnya itu bener-bener Kayak air Langsung ngeresap Terus abis itu Gak bikin greasy Kayak lo tuh Gak pake layer-layer Kalo udah ngeresap gitu ya Udah nge-set Terus kalo misalnya Make foundation Make bedak Jadi gak greasy gitu Dia tuh gak Gak bikin macem-macem lah Di muka lo Gak bikin ulah Cuman kalo misalnya Kalian mau pake sunscreen yang lain Silahkan aja Asalkan Kalian harus make sure banget Kalian tetep pake sunscreen Even kalian ada di dalam rumah Karena Logika gini deh Lo di dalam rumah Kalo misalnya pagi-pagi Disuruh sama nyokap lo Matiin lampu kan Karena pagi-pagi tuh terang Nah yaudah Itu tuh sinar matahari Tetep masuk ke rumah lo Jadi Buat ngejaga Muka lo dari UVA UVB Dan kawan-kawannya Biar skincare lo pake Gak percuma gitu Lo beli Keluarin duit Keluarin tenaga Keluarin waktu Tapi Kena matahari lagi Tanpa ada proteksi Ya sama aja bohong Gitu Jadi Ini wajib lo pake Si sunscreen ini Di night routine-nya itu Si toner Bla-bla-bla-bla-blanya Itu sama aja Cuman Ditambah Gue tuh kalo malem Sebelum cuci muka Gue Pake micellar water Selalu Jadi di double cleanse dulu Karena kan sunscreennya tuh Takutnya nempel Atau enggak kan Gue suka beli jajan Keluar Dan sebagainya Itu pasti ada polusi Atau kotoran yang nempel kan Kayak gue nge-make sure aja Gak ada kotoran sama sekali Sebelum gue cuci muka Jadi pas cuci muka itu Finalnya banget Gue ngebersihin muka gue Sebelum gue pake skincare Itu yang pertama Yang kedua Setelah sampai tahap moisturizer tadi Gue tuh pake sheet mask Jadi Setiap hari tuh gue pake sheet mask Maksud gue tuh bukan pake sheet mask Setiap hari yang ditemplukin gitu Jadi misalnya gue pake Mediheal nih Di hari Senin gitu ya Gue pake sheet mask Selama 18 menit Gue pake si Apa sih Si cetakan Cap lakas si sheet masknya itu Nah karena serumnya masih ada Gue keep tuh Gue keep Gue taro di kulkas Besoknya pas hari Selasa Rabu Gue pake serum yang dari Sisaan si sheet mask itu Mindsetnya gue pake sheet mask Tiap hari tuh ya dari situ Jadi gue pake sheet mask Benerannya di Senin misalnya Selasa Rabunya Gue pake serumnya dari sheet masknya Hari Kamisnya Gue pake sheet masknya lagi Atau mungkin sleeping mask gitu Kayak di rolling aja gitu loh Tapi gue kasih ya dalam seminggu itu Ada jatah dua hari Gue gak pake sleeping mask Ataupun sheet mask Kayak biar istirahat aja Selama seminggu sekali juga Gue pake sih something AH, BHA, PHA Peeling Solution Yang merah ini Kalo gue pake dia Pas malem-malem Gue gak berani pake pagi-pagi Gue berani pake malem-malem doang Dia itu buat nge-exfoliate Karena ada AH, BHA, PHA Yang dimana memang Gangnya untuk Mengeksfoliasi kulit lo Kulit-kulit mati lo keangkat Pori-pori lo Gak kesumbat Dan sebagainya Jadi cara pakenya Gue habis double cleanse Cuci muka Pake dia selama 9 menit Karena gak boleh lebih dari 10 menit ya Terus abis itu dibilas Pake air hangat Langsung lah loncat Gue Ke si Something Hyaluronic Yang Belly Mani Yang buat melembabkan Jadi gak gue Make toner ini Karena si toner ini kan ada Kandungan PHA-nya Ya gue takut aja gitu Takutnya over-exfoliated Udah pake dia Baru gue pake si Obat jerawat Yang Seba Matte ini Terus pake moisturizer Dan pake sheet mask Gitu Ibu ndan Sekarang gue bakal Masuk ke Apa aja yang gue lakuin Selain pake skincare rutin itu Yang pertama Gue itu selalu Kalau habis cuci muka itu Gak pernah pake anduk Di elatnya di muka Tapi pake tisu Khusus untuk di muka doang Atau kalian mungkin punya anduk muka Tapi pastiin banget Sering-sering diganti Si anduk mukanya itu Karena Di anduknya itu Nanti nyimpen Bakteri-bakteri Yang kalo misalnya Kalian pake lagi Si bakteri itu Ke muka kalian Ya gak bakal ilang Itu jerawat Terus Nextnya Walaupun gue masih makan sembarangan Kayak masih makan gorengan Gue tetep Ngebantunya itu Nutupin sama Buah-buahan Tapi kan gue Gak ada mager yang Motong buah-buahan Jadi gue tuh Nyetok yakul Dibantu sama Minum probiotik juga Dibantu sama Makan yogurt Karena mindset gue Ya kayak Gue mikir logiknya Kalo pencernaan gue bersih Gue ini gak sih Otomatis kayak tubuh kita Jadi kebawah sehat gitu loh Gak tau sih Kayak ada yang bisa Make sure gak dalam Penjelasan ilmiahnya gimana Cuman ini yang gue lakuin Terus karena gue lagi Rajin-rajin Dan dan Gue juga rajin ngebersihin Make up tools gue Walaupun itu Eyeshadow Bekas blush on Bekas foundation Segalanya Pokoknya Rajin dibersihin Logiknya tuh sama kayak Si anduk tadi Takutnya di make up tools kalian Itu nyimpen Bakteri-bakteri Yang bisa ditransfer Kemuka kalian Terus gue juga Gue tuh gak terlalu rajin Cuman dalam seminggu Adalah 2-3 kali Gue maskeran Pake madu Di pagi hari Setelah cuci muka Jadi gue langsung maskeran Pake madu Kayak biar lembab aja gitu Dan madu kan Kendungannya bagus ya Jadi gue yakin lah Dia tuh ngasih vitamin Atau nutrisi Ke muka gue Dan kalo misalnya Gak pake madu Gue maskeran juga Pake masker-masker Yang gue punya Pake si Macha body shop Tapi gue gak pake Masker yang ada Scrubnya dulu Soalnya gue takut aja Malah jadi harsh Atau kasar Ke kulit gue Yang lagi gue fokusin Di lembabnya Dan menghilangkan jerawatnya Kalo misalnya Kalian pede Buat ngepiling Make scrub Itu gak apa-apa Karena kalian yang kenal Sama kulit kalian Cuman kalo di gue sih Gue menghindari yang scrub-scrub gitu Kalo termaskeran Gue cuma pake masker yang madu Terus body shop yang maca Sama garnier Yang kayak gel gitu deh Kayak buat ngehydration Nanti gue insert disini Pokoknya semua fotonya Biar kalian tau Sebenernya sih udah ya Skincare rutin gue gitu aja Gue juga masih sering begadang Gue masih sering main game Dan sebagainya Tapi Kuncinya disini adalah Kalian tuh harus konsisten Jangan males Intinya itu Lo boleh males Lo boleh mager sama hidup lo Tapi kalo masalah skincare Please banget Kalo mau ngilangin Jangan gak konsisten gitu Jangan bolong-bolong Gue tau magernya kayak gimana Gue tau kalo misalnya udah rebahan Enak banget Buat langsung blek gitu Oke mungkin segitu aja dari gue Kalo misalnya Kalian mau coba Please banget Kasi toko gue Hasilnya kayak gimana Sekali lagi disclaimer Itu bisa jadi Produknya gak cocok di muka lo Jadi tolong dicoba dulu Sebelum kayak beli full size-nya Atau kalian udah beli full size-nya terlanjur Yaudah kalian tester dulu Trial dulu di kulit kalian Di beberapa area doang Jangan langsung di satu muka Karena takutnya kalo gak cocok Makin lebih PR lagi gitu Yang harus kalian atasin Oh iya kalo misalnya Kalian mau beli prelove gue Kalian bisa liat di akun Tokopedia gue Nanti gue Kasih linknya di bawah Dan gue juga bakal Ngasih Link-link produk Semuanya itu Di description box Terus kalo misalnya Kalian mau tau Review yang singkat-singkat aja Kalian bisa liat di Instagram gue At Gustiana PG Last but not least I hope it works for you guys Bye Bye